Oke bro, seperti biasa kembali lagi sama saya, Bang Ojan Santoso, atau biasa disebut dengan Bang Chon. Oke, jadi ini adalah Xiaomi Poco X3 Pro yang sudah saya bahas di tab komunitas. Nah, error yang terjadi di hape ini adalah, si layarnya itu sering loncat-loncatan, terus giro-nya itu sering delay, jadi sudah keangsuran. Dan yang satu lagi, kalau misalkan kita membuka sebuah galeri atau kamera, itu si hape-nya ngerestaur sendiri bro. Hape ini sempat diklaim, minta diganti baru, dan sudah diganti baru, ternyata si error-nya itu masih tetap terjadi, yaitu giro-nya delay, dan yang satu lagi adalah sering restart sendiri. Dari user sabun yang pakai hape ini, katanya sih emang error dari versi MIUI-nya, jadi ada bagusnya kalau misalkan kita pergi ke custom ROM. Setelah gue berbincang-bencong sama yang punya hape-nya, akhirnya yang punya hape memutuskan buat jual hape-nya. Enggak, enggak bro. Jadi di video sekarang, gue bakalan share gimana caranya unlock buat loader X3 Pro ini, terus gimana cara root-nya, gimana cara pasang custom recovery-nya, dan gimana caranya pasang custom ROM di Poco X3 Pro ini bro. Jadi untuk tutorial ini sama gue enggak dijadikan satu video, soalnya nanti kalian pasti bakalan pusing. Jadi gue bakalan bikin video terpisah, biar kalian enggak pusing cara nyarinya bro. Oke bro, jadi di video part 1, gue bakalan share gimana caranya unlock buat loader di Xiaomi Poco X3 Pro. Sebenarnya untuk unlock buat loader di sini, itu sama aja bro, sama Xiaomi dan Redmi. Cuma ya, yang ngebedain itu adalah brand-nya. Contohnya, kalian ingin UBL Xiaomi Redmi Note 7, atau Xiaomi Redmi Note 8. Sebenarnya, sama aja seperti kalian unlock buat loader Xiaomi Poco X3 Pro. Oke bro, enggak usah banyak ucuk-umpulang, mendingan langsung aja kita, enggak. Oke. Oke bro, sekarang kita beralih ke hape-nya. Nah, di sini masih menggunakan ROM stock atau ROM MIUI. Nah, untuk ROM MIUI yang dipakai, di sini MIUI Global versi 12.5.6. Nah, kalau misalkan kalian mau melakukan UBL, maka kalian harus menambahkan akun MI ke hape kalian bro. Nah, di sini untuk akun MI-nya sudah ditambahkan. Nah, kalau misalkan akun MI sudah ditambahkan, selanjutnya kalian buka aja tentang telepon. Nah, kemudian di bagian versi MIUI-nya, kalian klik aja sebanyak 7 kali. Oke, kalau misalkan opsi pengembangnya sudah aktif, selanjutnya kalian tekan aja keluar. Kemudian kalian pilih setelan tambahan bro. Oke, di sini sekarang kita klik. Kemudian kita gulir ke bawah, di bawahnya itu ada tulisan opsi pengembang. Oke, di sini kita klik aja. Nah, kemudian kita gulir ke bawah, di sini ada tulisan membuka kunci OM. Nah, di sini kita aktifkan. Selanjutnya kita pilih aktifkan. Nah, buat ngecek ini sudah aktif atau belum, kalian tekan aja keluar. Kemudian kalian masuk lagi ke opsi pengembang. Nah, di sini masih aktif, berarti emang sudah aktif. Dan selanjutnya kalian gulir ke bawah, di sini ada status MI Unlock. Nah, kalian klik aja, kemudian kalian pilih setuju. Nah, di sini kalian tambahkan akun dan perangkat. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Nah, kalau misalkan di sini akunnya itu gagal ditambahkan, maka kalian bisa mengganti pakai akun yang lain. Jadi, jangan maksain pakai akun yang ini. Oke, kalau misalkan gagal, ganti pakai akun lain. Nah, selanjutnya kita tekan keluar, dan kita aktifkan USB Debugong. Kita pilih Yes, kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita tekan OK. Nah, di sini sudah aktif opsi pengembangnya sama membuka kunci OM-nya. Oke, kalau misalkan semuanya sudah selesai, sekarang kita pindah ke PC, bro. Oke, Mahmud, di sini kalian harus download software yang bernama MI Unlock Tools. Nanti untuk link-nya sama gue disiapkan di kolom deskripsi. Ingat ya, kalian downloadnya yang versi terbaru, jangan yang versi lama. Soalnya yang versi lama itu belum tentu setia. Nah, cukup kalian klik aja, download MI Unlock. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita pindah ke file-nya. Nah, di sini file-nya sudah gue download. Nah, sekarang kita ekstrak terlebih dahulu, bro. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita jalankan aja software-nya. Cukup kita klik aja seperti biasa. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kalian butuh jaringan internet. Boleh pakai hotspot ataupun boleh pakai wifi. Intinya sih jaringan internet. Nah, di sini kalian masukkan akun MI yang ada di HP Poco X3 Pro. Bukan di HP temen elu ya. Jadi di HP Poco X3 Pro. Jadi harus sama. Kalian login aja seperti biasa. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini kalian bakalan diminta buat mengirimkan SMS bahwa akun ini benar-benar aktif. Oke, kita kirimkan seperti biasa. Sampai si akunnya itu benar-benar masuk, bro. Oke, di sini sedang proses masuk. Nah, sekarang kita pindah ke HP-nya. Di sini kita restart HP Android-nya. Nah, kita restart aja seperti biasa. Kemudian kita tahan volume bawah. Jadi kita masuk ke mode fastboot. Oke, di sini kita tunggu. Sedang masuk ke mode fastboot. Nah, kalau misalkan di situ ada anak tuyul yang lagi nyolok-nyolok dari belakang. Berarti itu sudah masuk ke mode fastboot. Nah, sekarang kita siapkan aja kabel. Kemudian kita colok aja dari bawah. Ingat ya, dari bawah. Jangan dari belakang. Dari belakang mas sakit. Tolok. Oke, kalau misalkan sudah dicolok. Nanti di bagian layar komputer itu bakalan terdeteksi driver. Di bagian pojok kanan atas. Nah, kita tunggu proses driver-nya itu mendeteksi. Oke, di sini sudah terdeteksi. Sekarang kita tekan aja close. Kemudian kita pindah ke software-nya. Nah, di sini kalian klik aja unlock. Kemudian kita tunggu selama 5 detik. Kemudian kita klik aja unlock anyway. Kemudian kita tunggu lagi selama 5 detik. Ingat ya, proses unlock bot loader ini bakalan menghapus semua data yang ada di hape Android kalian. Jadi, kalian harus backup terlebih dahulu. Oke, di sini proses unlock bot loader sedang berjalan. Kita tunggu sampai angka 100. Dan ternyata di sini gue gagal bro. Jadi, gue disuruh menunggu sekitar 168 jam. Atau kurang lebih 1 minggu. Nah, kalau misalkan kalian mengalami error yang kayak gini. Entah itu menunggu 72 jam, 168 jam, ataupun lebih. Itu kalian jangan paksain buat unlock bot loader. Soalnya bakalan dikali 2. Jadi, kalau misalkan kalian mengalami error yang kayak gini. Kalian harus menunggu sampai batas waktu jamnya itu habis bro. Oke, jadi intinya jangan pernah dipaksakan. Karena dipaksakan itu gak enak. Oke, di sini Pak Ojan sudah menunggu 168 jam. Atau kurang lebih sekitar 1 minggu bun. Nah, untuk step yang selanjutnya. Ini masih sama seperti step yang sebelumnya. Yaitu kita membuka software yang bernama Mi Unlock Tools. Kalian buka aja seperti biasa. Ingat ya, selama proses menunggu. Kalian jangan keluarkan sim card dan jangan keluarkan akun Mi. Nah, jadi 2 step itu jangan kalian lakukan. Nah, di sini kalian login aja seperti biasa. Akun Mi yang ada di Poco X3 Pro. Bukan akun Mi yang ada di hape temen lo. Nah, kalian login aja seperti kalian login di hape. Nah, kita tunggu proses sampai si akun Mi-nya masuk. Nah, kalau misalnya sudah kayak gini, sekarang kita pindah ke hape-nya. Nah, di hape-nya kita restart aja seperti biasa. Kita tekan restart. Kemudian kita tahan volume bawah. Ingat ya, tahan volume bawah. Jangan ditahan semuanya. Sampai muncul anak tuyul yang lagi nyolok dari belakang. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk ke menu fastboot. Kemudian kita colok dari bawah. Ingat ya, bun. Colok dari bawah. Ada juga tuh yang nyolok dari belakang. Itu sakit. Nah, di sini kita colokin aja. Oke. Nah, di bagian hape nanti langsung terdeteksi. Soalnya si driver-nya itu sudah nempel atau sudah terpasang. Nah, kita tunggu selama 5 detik. Kemudian kita klik aja unlock anyway. Kemudian kita tunggu lagi selama 5 detik. Kemudian kita klik lagi unlock anyway. Nah, kita tunggu aja pas sentasenya sampai ke angka 100. Nah, di sini baru setengah. Oke, dikit lagi. Dan nice. Masih gagal. Di sini Bang Ojan masih disuruh menunggu 22 jam. Ngekos monyet. Tolong. Oke, karena di sini Bang Ojan disuruh menunggu lagi sekitar 1 hari. Jadi, mengenengkan cipta mulai. Oke, bun. Ini adalah step yang ketiganya Bang Ojan melakukan unlock bot loader. Nah, untuk step yang ketiga ini masih sama aja. Seperti step yang pertama dan yang kedua. Yaitu, kita membuka software yang bernama Mi Unlock Tools. Kita buka aja seperti biasa. Kemudian kita login akun Mi yang ada di Poco X3 Pro. Ingat ya, di sini kalian membutuhkan jaringan internet buat loginnya. Oke, kita login akun Mi-nya. Kemudian kita tunggu prosesnya masuk. Nah, kalau misalkan sudah masuk, sekarang kita pindah lagi ke HP-nya. Nah, di sini udah ada robot lagi nonggeng. Kemudian kita colok lagi aja kabel USB-nya ke HP-nya. Oke, kalau misalkan sudah selesai, nanti langsung terdeteksi. Kemudian kita klik aja unlock. Kemudian kita tunggu seperti biasa, yaitu 5 detik. Kemudian kita klik unlock anyway. Kemudian kita tunggu lagi selama 5 detik. Emang agak-agak kesel sih. Dabang Ojan kekesel ya? Oke, kemudian kita tekan unlock. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau misalkan ini gagal lagi, HP Poco X3 Pro ini bakalan gue kirim lah ke siapa aja. Nah, akhirnya berhasil bro. Nah, kalau misalkan unlock bot loader-nya itu sudah berhasil, Poco X3 Pro kalian itu bakalan restart sendiri dan balik lagi ke setelan pabrik. Jadi, semua data itu pasti bakalan hilang. Jadi, sebelum kalian melakukan unlock bot loader, Ya, ada bagusnya kalian simpan dulu atau save dulu data-data yang benar-benar penting. Nah, untuk unlock bot loader HP lain, Seperti Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 7, Terus Mi 9T, itu sama aja. Cuma yang ngebedain itu adalah nama HP-nya bro. Nah, beda lagi sama unlock bot loader Samsung, Khusus, ataupun Vivo. Itu beda lagi. Ini khusus untuk Xiaomi ataupun Redmi. Jadi, semuanya sama. Kalau misalkan saran Mbak Ojan, Mau unlock bot loader, Mendingan kalian menggunakan cara resminya. Kalau misalkan emang kalian masih pemula. Jadi, nggak usah cari jalan pintas buat kalian melakukan unlock bot loader. Soalnya nanti resikonya bakalan beda lagi bro. Ya, takutnya gitu. Nanti kalian nggak bisa menerima resiko yang bakalan terjadi. Jadi, ada bagusnya menggunakan cara yang resmi dibanding cara yang ilegal. Oke, ya beda lagi sih sama user sabunnya. Ya, emang udah pengalaman yang udah tau dalamnya kayak gimana. Entah empuk kah, entah keras kah. Ya, mungkin dia udah tau resikonya. Oke, disini masih masuk ke bot animasi. Jadi, bot animasinya itu bener-bener lama banget. Nah, beda lagi ya sama kalian memasang custom recovery. Itu pasti bakalan bot lock dulu. Tapi kalau misalkan unlock bot loader, ini bakalan ke setelan pabrik. Oke, jadi udah selesai. Jadi, segitu aja. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan tentang unlock bot loader Xiaomi atau akun Redmi. Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Jadi, untuk urutannya. Kalian masukkan akun Mi. Kemudian, kalian aktifkan USB debagongnya. Kemudian, kalian kaitkan di USB debagongnya. Dan, klik aja OM Unlock. Ya, kemudian kalian jalankan Mi Unlock Tools menggunakan hotspot ataupun Wi-Fi. Dan kalau misalkan kalian mengalami error, seperti yang tadi gue alamin. Ya, kalian tunggu aja sampai si jamnya habis. Tapi, kalau misalkan disitu terdeteksi errornya berbeda. Biasanya dari drivernya, bro. Ataupun dari kabel USB-nya. Jadi, usahakan menggunakan kabel USB yang original. Ya, mau maling juga ya, gak apa-apa. Yang penting adalah original. Intinya sih, jangan yang lokal. Kalau misalkan yang lokal biasanya suka error. Oke, jadi segitu aja. Gue harus pamit. Soalnya, cara rangkul. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bro. Muah! Sub indo by broth3rmax